Saya tunggu sampai di menit ke-58, maka pompa akan padam melalui program timer. Agar pompa air nyala di waktu-waktu tertentu saja, misalkan untuk kebutuhan pengairan, teman-teman bisa menambahkan timer yang bisa dipasang pada panel kontrol pompa air. Untuk lebih praktisnya, teman-teman bisa menggunakan timer Larkin yang cara pengkabelan dan penyetingan lengkap linknya ada di pojok kanan atas. Sedangkan untuk water level kontrolnya, teman-teman bisa gunakan water level kontrol analog dari Larkin yang tinggal plug and play yang cara pengkabelan dan penyetingan lengkap linknya ada di pojok kanan atas. Pasang kabel untuk line dan netral dari output MCB ke input timer. Kemudian dari output timer, hubungkan kabel netral dan lain ke input water level kontrol. Lalu dari output water level kontrol, hubungkan pompa tegangan 220V. Selanjutnya hubungkan kabel elektroda ke terminal sensor level air, kabel merah untuk terminal low, kabel hijau untuk terminal middle, dan kabel kuning untuk terminal high. Terakhir pasang input tegangan ke MCB. Sekarang saya tes naikkan MCB ke posisi on. Terlihat indikator timer menyala. Lalu saya program timer on pada pukul 13 pada menit kelima lima. Tekan sekali lagi tombol timer untuk program off pada pukul 13 di menit kelima puluh delapan. Kemudian tekan tombol clock untuk keluar dari program, dan set program ke auto. Kita tunggu sampai penunjukkan menit kelima lima, sambil kita tuangkan air ke wadah. Maka di program waktu on yang sudah selesai tadi, pompa menyala. Angkat elektroda kuning, disusul elektroda hijau sebagai simulasi air terkuras habis. Maka pompa padam. Kemudian saya benamkan elektroda hijau, disusul elektroda kuning. Maka pompa nyala kembali. Saya tunggu sampai di menit kelima puluh delapan. Maka pompa akan padam melalui program timer. Melalui timer ini juga pompa bisa diatur nyalanya secara manual, begitu juga pada WLC-nya. Demikianlah cara penambahan timer pada kontrol pompa air. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, please di like dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.